Jangan ngejudge player gara-gara dia terpik off konyol guys, siapa tau dibalik itu ada esensinya. Nah, seharusnya dimulai dari sini, Finn pun juga tau ada player dewa yang ngumpet di area bus L. Dikarenakan disini Watt sama Drian berani banget untuk nge-clear wave mid, dan mereka tuh lebih unggul dari segi setup. Setelah clear pun, mereka lalu-lalang lewat di bus L ini, sehingga ada potensi mereka tuh ada ngumpet disini. Setelah informasi yang gue jelaskan, kenapa Doi masih berani ngelewatin bus ini menggunakan konsil pula. Padahal bus ini bus keramat, banyak yang nge-nempatin, banyak drama nih disini. Nah, pasti kalian yang gampang ke-trigger, langsung tuh ngomong, ini Finn puisa gak sih main, punya makro gak sih? Kok udah tau busnya disitu, udah ada yang lewat, kok masih masuk, dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu guys ya, kalian pahami dulu apa tujuan Doi. Memang di kejadian ini, resultnya tuh gagal ya, dan alhasil dia ke-pick off, dan perangnya tuh lebih didominasi sama tim dewa. Tapi masa sekelas pro player udah tau tadi dia salah, dia ngelakuin lagi hal yang sama dengan konsil dan buka bus gitu? Kan ini jadi pertanyaan guys. Tapi bang, siapa tau kan Finnnya gak tau ada orang disini, lo nonton map terang sih, Finn map gelap, jadi gak usah banyak ngomong. Nih, gue simulasiin deh pake data, hal yang sama gue lakukan. Jadi ada tombak Moskov ngelawat sini, gue ngelakuin yang sama, dan tombak Moskov itu bisa memberikan vision bahwasannya ada yang disana ngumpet ya. Meskipun ini jauh banget nih. Jadi dari dua kejadian tersebut, gak ada alasan lagi untuk Finn gak tau bahwasannya ada yang ngumpet disini. Di kejadian pertama, mereka sudah tau ada bus L ini ditempatin karena ada yang ngelawat. Di kejadian kedua, tombak Moskov sudah memberikan vision bahwasannya ada orang disini. Masa doi masih ngelewatin busnya kayak gerakan tadi guys? Berarti kan ada alasan. Nah, alasannya agar memancing ultimate lawan, supaya lawan mengeluarkan ultimate lebih banyak atau shorts dari lawan tuh lebih banyak dikeluarkan untuk satu orang. Sedangkan yang lainnya bisa nge-keep shortsnya buat melanjutin next war-nya. Selain itu, kalian juga mesti tau power hero-nya. Nah, kebetulan hero-nya yang digunakan adalah chip. Hero yang sebenernya kalau perang bareng itu gak terlalu guna. Nah, hero ini baru guna kalau misalnya buat nge-ganking atau nge-pick off orang yang di lane berjauhan dengan lawannya. Atau di side lane lah ya. Baru kepake karena bisa nge-teleport rekan timnya. Terlebih lagi, jangan lupa kata-kata ini guys ya. Setiap hero memiliki gameplay yang berbeda-beda. Contoh, kalian gak bakal bisa samakan gameplay S-Test dengan gameplay chip. Karena power hero-nya udah beda jauh. Utility-nya atau misalnya gameplay-nya udah beda jauh guys ya. Makanya kalau kalian ngeliat S-Test, pasti S-Test minta frontlinernya yang buka map atau ngedepanin. Contohnya jungler tank-nya kek. Atau misalnya XP-linernya kek. Kalian bisa liat gameplay-nya Oh My Venus. Gak mungkin dia mancing-mancing skill kayak buka bus kayak gini. Gak mungkin. Itu tadi kalau misalnya lagi pake S-Test nih. Atau hero support lainnya seperti Angela ya. Tapi kalau misalnya lagi pake kaja. Gak mungkin juga gameplay-nya bakal kayak mancing begini. Pasti dia nyari momen untuk ngincar backlinernya buat ditarik. Biasanya kalau goldnya seri. Tapi kalau goldnya jauh, dia juga bisa makan frontlinernya. Tergantung kondisi perbedaan gold. Dan ingat ya, gameplay-nya tuh lebih milih untuk inisiasi ngincar satu orang nge-pick off. Bukan mancing skill ya. Tapi kayak nyari momen atau misalnya nge-flank buat nyari ruang supaya bisa narik satu orang. Nah kalau yang sekarang lagi dipake sama Finn ini. Karena chip utility-nya yang tadi gue jelaskan kurang untuk perang rame. Jadi dia maksimalin potensinya tersebut dengan cara dia pake conceal sama movement speed dari skill chip. Untuk nge-trigger ultimate atau skill dari tim lawan guys ya. Daripada dia takutan dan gak kepake hero-nya. Dia pake tumbal supaya temen lainnya itu bisa fight lebih kuat karena lawan sudah kepancing skill-nya. Hasilnya dari gerakan Finn tadi, 0. Langsung menimbulkan kemenangan war dari tim Ararki. Jadi gue bukan gak salah ngomong nih. Ada wuktinya, ada datanya guys. Ingat ya sekali lagi ya. Kalau kalian pake hero roamer, perhatikan utility-nya. Gak semua gameplay sama guys ya. Dan pastikan kalian pahami utility hero tersebut. Nah kalau kalian mau belajar ilmu jauh lebih detail lagi daripada ini guys. Gue bakal jelasin jauh-jauh lebih detail lagi. Langsung saja daftar kelas doktor MLBP. Tinggal cek link saja di deskripsi. Ciao!